Intro Yaho, minasan, welcome back again with Mr. Gini CD Berhubung spoiler detail, chapter 1081 dah rilis nih Tanpa bahasa-bahasa gak jelas, monggo enjoy spoiling timnya oke, let's go Guys, chapter 1081 nantinya akan berjudul Tenship Captain Kuzan Yang berarti Kapten Kapal Ke-10 Kuzan Kemudian untuk call spreadnya, kita diperlihatin para kru topi jerami sedang tertidur dengan gelembung-gelembung mengambang diatasnya Hmm, kayaknya ada artinya atau gak sih ini, gak tau dah Oke, kita coba mulai masuk ke ceritanya ya Pertarungan antara sword dan beberapa kru-kuroegi pirates terus berlanjut Dan gini ya, Kuzan ikut dalam pertempuran sekaligus memberi dampak pertarungan yang cukup besar Dengan segera, Kuzan membekukan Hibari sehingga membuat Kobe Reflex ingin segera membantu Namun dari sisi Kuzan, dirinya langsung menunjukkan diri di hadapan Kap Oh iya, disini Kuzan sendirian ya, tanpa diikuti kru kru-kuroegi pirates selain Kuzan menanyakan ke Garp, apakah Garp sanggup membunuh mantan murid nomor satu untuk menyelamatkan murid Garp yang baru sekarang Hmm, Kuzan juga menegaskan, semisal selama menjadi muridnya, Kuzan menyukai bagaimana Garp bertindak sesuai apa yang ia suka Karena itulah, Kuzan juga mau bertindak sesuka hati, termasuk soal menjadi bagian dari kru-kuroegi pirates Hmm, mendengar hal itu ya, Garp membalasnya dengan mengatakan kalau ia akan mengajari Kuzan untuk hidup di masa sekarang Well, usai-sai warantar mantan guru dan murid ini guys, kita diberi kilas balik soal kenapa Kuzan bisa tergabung bersama Tits Nah, di waktu satu tahun setelah insiden panghajat, anggota kru-kuroegi pirates datang ke suatu pulau Namun, sesampainya di sana, mereka semua melihat beberapa nakama mereka, yaitu Sanjuan Wolf, Fakosot, dan Dokyu dibuat membeku Selanjutnya, mereka pergi ke bar dan menemui Kuzan, obrolan sambil minum-minum pun dimulai Lapita berbisik ke Tits untuk segera membunuh Kuzan dan mengambil kekuatannya agar bisa memperkuat kru Tetapi, bisikan tersebut rupanya sampai di telinga Kuzan guys, sehingga membuatnya marah serta bersiap untuk kembali bertempur Nah, sebelum hal itu terjadi, Tits segera meminta maaf atas perkataan Lapita Dan alih-alih memulai pertarungan, Kuroegi justru menawarkan Kuzan bergabung menjadi bagian dari bajak lautnya Tits juga sempat bertanya kepada Kuzan pria-pria dengan luka bakar Karena usut punya usutnya, Rod Ponegrip terakhir dimiliki oleh orang ini Well, ada rumor yang menyampaikan si pria dengan luka bakar ini guys, mengendarai kapal hitam Dan dapat membuat pusaran air yang menegelamkan musuhnya di laut Menyampaikan rumor ini diiringi dengan siluet kapal laut Aduh, tambah misteri lagi kan? Lalu, Siri berpendapat, ada kemungkinan si pria dengan luka bakar ini bekerja untuk pemerintahan dunia Baginya adalah hal yang wajar, semisal pemerintahan dunia menyimpan satu Rod Ponegrip Tujuannya, yakni mencegah bajak laut manapun untuk bisa mencapai wantis Well, Kuzan menyangkal mengetahui apapun tentang pria itu Sambil bergumam, Kuzan merasa dia adalah orangnya Karena satu-satunya ingatan ia terkait Ponegrip ada di Ohara Kuzan menambahkan, jika ia melihat batu merah di sono, ia akan mengingatnya Hmm, apakah ini bentuk perlindungan Kuzan terhadap sosok dengan luka bakar yang sebenarnya? Next, kita balik lagi ke pertarungan Edan antara Kuzan melawan Garp Kuzan melancarkan serangan Ice Ball kepada Garp Sebuah serangan yang sama persis Kuzan pernah lakukan kepada Shiroigi di Marineford Tetapi, serangan tersebut bukanlah apa-apa bagi Garp karena bisa dipecahkan dengan sangat easy-peasy Kemudian guys, Garp mengingatkan Kuzan, mereka yang lemah itu mereka yang ragu-ragu Kini, giliran Garp yang balas menyerang Menggunakan teknik Bluehole dengan kanji yang berarti jatuh ke dasar laut Garp menghantam tubuh Kuzan dengan sangat keras Sampai-sampai bisa membelah tanah dengan tinggi itu guys Serangan dari Garp sukses membuat seluruh tubuh Kuzan jatuh ke tanah Gila emang, kakek-kakek strong yang satu ini Tapi sayang, kita harus beralih ke Pulau Wiener Usai pertarungan panjang, kita sudah bisa melihat pemenang antara pertempuran lau melawan Kurohige Yang mana guys, Kurohige keluar sebagai pemenang Namun Kurohige ditunjukkan terengah-engah dengan darah di wajahnya Dan memikirkan tentang keputusan apa yang akan ia lakukan dari sekarang Tertawa kemandangan khas Kurohige pun terdengar Diirinya dengan perkataannya soal apa yang akan ia lakukan pada kekuatan lau Menggunakan kekuatan itu untuk dirinya sendiri Atau justru menjual kemampuan tersebut What? Kemampuan lau diambil re Melihat sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada kaptennya Beppo pun tak bisa tinggal diam Ia meminum obat khusus pemberian chopper Rupanya ya, obat khusus khas dokter chopper ini dapat mengubah Beppo menjadi bentuk sulong Tanpa harus menunggu bulan purnama Bentuk sulong Beppo pun terlihat sangat badass Ia digambarkan sangat mirip dengan beruang kutub besar yang akan mengamuk Beppo yang berubah bentuk ke sulongnya ini Dikabarkan tergambar di dalam satu panel penuh Dengan kekuatan sulong ya Prioritas utama Beppo adalah menyelamatkan sang kapten So, Beppo segera menyerang Tis tepat sebelum kekuatan OP-OP-Nomi dicuri Wah, untung-untung Gak jadi berarti re Kemudian, Beppo membawa laut ke laut Hmm, mungkin terdengar aneh ya Tapi ini tindakan yang cukup logis agar Kuregi Pirates tak bisa mengejar Selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana Heart Pirates diluluh lantahkan Mulai dari polar tank yang sudah hancur Sampai beberapa kru Heart Pirates lainnya berada di laut atau terbaring di Tadah Kalimat dari sang narator Box pun tertulis Di Pulau Wiener pada New World Bajak laut Trafalgar di Waterloo Dan Heart Pirates telah digalakan Wow, ini kabar yang buruk memang guys Tapi kita lumayan bisa sedikit bernafas lega Karena OP-OP-Nomi gagal dicuri Ini artinya, Kuregi gagal mencuri kekuatan untuk kedua kalinya Setelah sebelumnya gagal mendapatkan Mero-Mero Nomi di Amazon Lily And break next week Karena mau ada persiapan Golden Week di Jepang Gak cuma One Piece, seluruh serialisasi Sonen Jam pun pada libur guys So, itu dia spoiler detail yang bisa-bisah kesampaikan untuk kali ini Oke, di tengah-tengah pantura nih Rekamannya Gila kan? See you again next time Adios Jekarimelos Stay safe everyone Salam Adios Jekarimelos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati